Intro Masih dari pantai Virginia, negara bagian Virginia, Amerika Serikat Bang Emus masih akan mengajak Anda jalan-jalan melihat sisi lain kota Virginia Beach Intro Dan untuk video kali ini Bang Emus akan mengajak Anda ke kota Jamstown Yang merupakan First English Settlement Atau Pemukiman Permanen Inggris Pertama di Amerika Settlement inilah yang nantinya menjadi cikal bakal buat dirinya negara Amerika Serikat Pemukiman Pertamaati Terus Terus Do The Virginia Company, sebuah perusahaan yang berbasis di Inggris, mengirim tiga buah kapal yang berisi 104 penjelajah untuk menjajaki tempat baru yang kemudian mereka namakan The New World, atau Dunia Baru. Kapal-kapal ini kemudian mendarat di kawasan Jamstown dan menerikan koloni pertamanya di benua Amerika. Berhasilnya pembangunan The First Settlement atau pengukiman permanen Inggris pertama ini telah mendorong orang-orang dari berbagai sudut Eropa untuk mendatangi tempat atau benua yang disebut sebagai The New World. Kemudian mereka membangun beberapa koloni di berbagai kawasan timur Amerika, sehingga terbentuklah 13 original koloni. 13 koloni inilah yang dengan berjalannya waktu kemudian mendeklarisikan diri pada tahun 1776 untuk bebas dari Inggris dan menjadi cikal bakal lahirnya The United States of America. Nah, bagaimana kondisi kehidupan koloni pertama saat itu? Ikuti terus perjalanan Bang Imus di video kali ini. But, wait! Sebelum kita lanjutkan video ini, tekan dulu tombol like dan subscribe-nya biar Bang Imus tetap semangat menyajikan konten-konten menarik dan bermanfaat seputar Amerika. Terima kasih telah menonton! Selamat datang di Jamestown Settlement. Nah, kalau Anda melihat di depan gedung Jamestown Settlement ini, Anda melihat ada bendera-bendera dari negara bagian atau United States of America. Jadi, ini ada Montana, ini kapitalnya Helena. Jadi, di setiap tiang bendera itu diberikan informasi state Washington, kapitalnya Olympia. Nah, ini Idaho, kapitalnya Boise. Ini ada sekitar 50 state yang benderanya dipasang persis di depan Jamestown Settlement ini, guys. Saya mencari bendera Gorontalo nih, guys. Mohon bantuannya, tapi sepertinya belum ada ya state of Gorontalo di Amerika Serikat. Jadi, untuk sementara saya akan cari state of Ohio. Sepertinya Ohio di sebelah situ, guys. Ada 50 state dari bendera of United States dipasang di depan Jamestown Exhibition. Nah, kita akan masuk ke dalam ya, guys ya. Kita akan menunjukkan ke Anda bagaimana apa saja yang ada di dalam Jamestown Exhibition ini. Dan, sebagai informasi juga, ada lagi satu ekshibition selain Jamestown, yaitu Yorktown. Cuma, untuk kali ini kita tidak bisa membawa Anda ke sana karena sedikitnya waktu ya. Ini ada West Virginia, kapitalnya adalah Charleston West Virginia. West Virginia. Nah, itu udah lagu. Ini mana Ohio ya? Kok Ohio nggak ketemu ya? Oh, itu selalu sebelah sana Ohio. Saya mau nyeberang dulu nih. Sebelah sana Ohio sepertinya. Abis Ohio kita melihat state of Gorontalo. Iya, bener. Ini adalah state kita, guys. Ohio dan kapitalnya adalah Columbus. Ini late dari 17 atau 1600 ya. 1700 dan early 18th century. Ini cerita soal Ohio, guys. Nanti akan saya bikin satu video lagi. Dan akan saya sedikit bikin video untuk state of United States of America. Tapi Anda jangan lupa sebelumnya subscribe dulu dong biar kita semangat juga bikin video-video soal United States of America. Ada 10, ada 50 state yang bisa, beneranya Anda bisa lihat di sini ya. Ini mana state Gorontalo? Nggak ada, guys. Oke, nanti. Ayo kita masuk ke dalam, you guys. Tiket untuk masuk menikmati tempat ini, Anda akan dikenakan biaya tiket sebesar 17.50 dolar untuk dewasa dan 8.25 dolar untuk anak-anak berusia 6 sampai 12 tahun. Sedangkan untuk anak-anak yang berusia di bawah 6 tahun, tiketnya adalah gratis. Jamestown Settlement ini sendiri dibagi dua bagian eksibisi, luar ruangan dan dalam ruangan. Untuk yang dalam ruangan, juga dibagi dua. Di lantai dua, Anda dapat menikmati galeri lukisan. Sementara di lantai dasar, banyak hal yang dapat Anda nikmati, termasuk movie theater dan digital performance. Dan pertama-tama, kita akan mencoba melihat eksibisi yang ada di lantai dasar. Dan Anda melihat di palang-palang ini ada dibilang 1607, jadi dibikin semacam timeline, informasi-informasi yang ada di sini. Jadi setiap line yang Anda lihat di sini, 167, ini timeline-nya ini yang what's going on di kawasan ini. Dan ini ada historinya di sini. Ini sangat benar sekali kapan orang datang ke Virginia. Dan ini bagaimana yang kelihatan di dalam daripada rumah-rumah orang India itu sendiri. Tadi kita sebenarnya masuk di dalam, ini kalau kita lihat karena lighting-nya lebih bagus, jadi memang di setup seperti ini guys. Nah, ini tahun 1620 ini yang terjadi. Jadi per tahun itu dibikin timeline-nya dan dijelaskan dengan rinci di luar ini. Sangat benar sekali dan sangat edukatif. Anda yang tertarik dengan sejarah Amerika atau nanti kalau kuliah ngambil kelas, sejarah Amerika ini bisa menjadi acuan ya untuk belajar. Karena langsung diingat, karena dilihat langsung gitu ya. Kalau teman-teman baca buku atau nonton, I don't know kalau saya sendiri orangnya lebih kelihatan. Kalau picture yang saya lihat itu membuat 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 saya lebih dihafal lebih dekat. Tepat satu mile dari tempat saya berdiri saat ini, 104 orang kolonis dari Inggris mendarat dengan tiga buah kapal untuk mendirikan The First Settlement atau pemukiman permanen Inggris pertama di Amerika. Settlement ini dinamakan Jamestown. Disinilah tempat di mana negara Amerika Serikat lahir. Setelah Jamestown ini mulai stabil, para pria di Jamestown mulai merasa akan kebutuhan untuk memiliki istri. Namun, tidak banyak wanita dari Inggris yang mau datang ke sini karena mereka banyak mendengar berita tentang konflik dan pertikaian dengan orang Indian, juga tentang penyakit yang sering menimpa para pendatang ini. Akibatnya, hampir satu dekade setelah didirikannya pada tahun 1607, Jamestown hampir seluruhnya adalah laki-laki dan karena laki-laki ini tidak mendapatkan istri, mereka berbondong-bondong untuk meninggalkan koloni. Dan untuk menyelamatkan koloni, perusahaan Virginia kemudian membuka iklan untuk para wanita di Inggris dan menawarkan intensif yang sangat besar kepada wanita yang mendaftar untuk meninggalkan Inggris dan menuju Jamestown. Mereka ini akan diberikan pakaian, juga perabotan, serta transportasi gratis ke Jamestown bahkan dijanjikan sebidang tanah. Mereka juga dijanjikan untuk memilih suami yang kaya dan diberi makanan serta tempat tinggal sementara sampai mereka menemukan suami. Setelah seorang suami dipilih, mereka harus membayar biaya perjalanan kepada perusahaan Virginia ini sebesar 120 pound dan kemudian dinaikkan menjadi 150 pound dalam bentuk tembakau. Pembayaran tembakau ini dimaksudkan untuk menutupi biaya perjalanan para wanita ini ke Virginia. Itulah mengapa para pengantin wanita Jamestown kadang-kadang disebut sebagai istri tembakau. Terima kasih telah menonton! begini. Sehingga ada yang menonton! Tidak jauh menonton! Terima kasih telah menonton! Saya berjalan mengambil di UK di Indonesia, pulang dari Universitas Selain mempelajari perjalanan para wanita Inggris ini, Anda juga bisa menelusuri perjalanan Afrikan ke Tanah Amerika. Selain itu, banyak hal lain lagi yang bisa Anda pelajari di sini, termasuk pembentukan pemerintahan Amerika, serta berbagai perang yang dialami oleh Amerika yang dapat Anda nikmati di teater ini. Bahkan cerita tentang Pocahontas, wanita Indian yang menjadi bagian dari sejarah Amerika Serikat. Pocahontas sendiri itu adalah nama dari nickname-nya dia, yang artinya Playful. Sementara nama aslinya itu adalah Mato'aka. Dan setelah itu, dia ditawan oleh Inggris Man dan dia dibaptis dengan nama, akhirnya namanya diganti menjadi Rebecca, jadi Rebecca Wolf, suaminya. Nah, jadi dia tidak menikah dengan John Smith, tapi menikah dengan James Wolf. Ini adalah salah satu informasi dari Pocahontas sendiri. Anda bisa melihat, menikmati foto-fotonya di sini. Tapi ini bukan foto asli Pocahontas, ini adalah gambar yang dilukis dengan tangan oleh para waktu itu. Dan ini adalah cerita dari Pocahontas sendiri. Dia lahir di 1995, 1595. Dia lahir, kemudian tahun Desember ini, dia berkembang dengan John Smith. Dan 1968 dia membawa makanan, 1969 dia memperingatkan John Smith kalau mereka akan diserang. Dan John Smith itu tahun akhir, tahun 1609 meninggalkan Virginia. Kemudian tahun 1610, karena dia tahu John Smith sudah meninggal, Pocahontas ini menikah dengan sesama sukunya Indian. Dan tahun 1613, dia ditawan oleh Inggris Man. Ditawan, kemudian jadi hostess untuk sebagai tawanan untuk negosiasi. Dan akhirnya dia menikah dengan John Noel, dibawa suaminya ke England. Dan kemudian 1616, itu saya belum lahir ya. Dia bertemu, dia ke England bertemu dengan John Smith yang dipikir sudah meninggal. Nah ini adalah, dan 1617, dia meninggal 1617 dan dimakamkan, dikuburkan di St. George Church di England. Dan suaminya sendiri, John Rolf, itu balik ke Virginia dan kemudian menikah lagi di sini ya. Ini adalah cerita dari Pocahontas. Kalau Anda senang menonton film Disney, ini salah ini dari Based on True Story dari Pocahontas ini. Selanjutnya, kita akan menikmati eksibisi di luar ruangan. Dan melihat kapal-kapal yang membawa 104 orang Inggris yang membangun koloni pertama di Jamestown ini. Ada tiga kapal yang dipakai untuk berlayar mencari daerah baru. Kapal-kapal itu bernama Susan Constant, Godspeed, dan The Discovery. Kapal ini berlayar dari London pada tanggal 20 Desember 1606 menuju Virginia. Kapal-kapal tersebut membawa 105 penumpang dan 39 anggota awam kapal dalam perjalanannya melalui Transatlantik selama 4,5 bulan. Dasar Amerika tersebut membawa beberapa poti takdanya bukanlah tersebut. Kampalnya mener .. Seventy-one. 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 So, 71, 21, 52. Wow. How many days from England do they come here? 144. 144 days? Almost five months. Wow. And how many people? 144, altogether. 105 of those are common. 105 of them are going to stay here. The other 40 are going to take Suzyn Constant and Godspeed back to England. Oh. And there's a woman or all men? All men. Men and boys. Men and boys. First two women come over about 18 months later. You guys want to go on board? Yes. What's your magic word? Play. Hit it. Thank you, sir. All right, guys. Ini adalah salah aplika. Salah satu kapal yang datang ke Amerika. 1607 ya. Untuk Forset Amal. Ini dari dikirim oleh perusahaan namanya Virginia Company. yang berbasis di London. Ini bisa muat tadi berapa? 51 orang kalau nggak salah ya. Total dari first orang yang pertama kali datang ini. Sekitar 144 orang. Hi, folks. Hi, there. How you doing? Good. How are you? Good, good. This is Suzyn Constant. Suzyn. That's the name of the ship? That's right. Okay. There were 71 people on board the original ship. This is a recreation of that ship, but it's the same size as the original ship was. To here? It was four and a half months. Four and a half months. Yeah, now that counts all the time. They stopped in different islands on the way. And it also counts about a five-week delay at the beginning of the trip. Five weeks? Yeah. They were sitting on board that whole time, waiting for the winds to blow from a favorable direction. So, they picked the people who come here? How they recruited or how that works? They were volunteers. Some of them may have been investors in the company, so they may be coming over to check on their investment. Some of them are skilled laborers that they need to help build the fort. And some of them are just people like unskilled laborers who are like, you know, if I go over here, like life's bad in England, maybe I'll have a better shot over here. But they don't get paid then, huh? Not right away. They have to work off the cost of their passage. And then the idea is that at the end of that, when they work off the cost of the passage, that they'll get some land of their own. That they'll own and be able to work. But the problem is that almost everybody died. They make through here though, the 71 people? They made it here just fine. They lost one person on the way over. On the way over, okay. But once they're here in Jamestown, it's a very high death rate for a number of years at the beginning of the founding of the colony. So, a lot of people die and don't live long enough to collect on that land. So, yeah, wow. But there's no woman, only men. It's only men on the first two trips. And then on the third voyage, they start sending small groups of women over. But women, that's they hiring to be a wife. Is that right? Yeah, it would, well, the ones that you're thinking of in 1619, yes. They arrived specifically to get married to the men that were here. Prior to that, if you wanted your wife or your sister or your daughter or whoever to come over, you have to be able to pay for passes. Those women that came in 1619, they came at company expense. Cool, perfect. Thank you so much. Oh, you're welcome. This is Susan Constant. Looking out over the river. And that's actually really important because what do you not see up here you might be expecting on a ship? Oh, the steering wheel? Exactly. So, we don't have one of those because it wasn't invented yet. It'd be like 90 years later, so around the 1690s, you get the wheel for ships. So, down below us, we have a wooden pole on the floor called a whip snap. Oh, I've seen that. And it just goes side to side. So, it's just a whole three-letter mechanism system together. It's great. But they just don't have it yet, so the captain or navigator will be yelling directions down a halfway behind the dude there. Interesting. Thank you, sir. No problem. Thank you all. All right, guys. So, this is interesting because the ship doesn't have a steering wheel here. So, if you can see it, it doesn't have a steering wheel. So, the steering wheel is on the bottom, so it's just like a stick. Tidak ada, jadi tidak ada kalau kapal, tapi ada kayak setir, ya. Karena pada saat itu, setir di kapal itu belum ditemukan. Jadi, konsep teknologi setir di kapal belum ada, jadi nanti ditemukan 90 tahun setelah itu. Jadi, kalau ini kita bicara 1607, 90 tahun, jadi 1697. Ini bayangin sekitar 71 orang muat di kapal ini Pada saat trip pertama dari Virginia Company yang berbesar di Englang Ada kan membawa orang-orang, banyak yang volunteer juga untuk ikut perjalanan ini ya Ini kalau anda nonton film Pirate of Caridian ya Mereka menurutnya kayak begini deh, memang lebih kecil Selanjutnya, kita akan menuju ke perkampungan suku Indian Yang sudah lama tinggal di kawasan Jamstown sebelum para Inggris koloni datang ke tempat ini Pada saat koloni Inggris tiba di tahun 1607 Pesisir Virginia sudah dihuni oleh suku Indian Pauhatan Pauhatan sendiri terdiri dari 30 kelompok suku Dengan total populasi sekitar 14 ribu Di bawah kendali pemimpinnya yang disebut Wohan Sanaka Keluarga Pauhatan ini tinggal di rumah-rumah Yang dibangun dari kerangka pohon muda Yang ditutupi tikar bungu atau kulit-kulit kayu Desa-desa dalam wilayah yang sama dimiliki oleh satu suku Setiap suku memiliki pemimpin atau disebut Wirowens Yang juga tumbuh kepada Wohan Sanaka Meskipun kepala desa biasanya laki-laki Mereka mewarisi posisi kekuasaan mereka Melalui sisi perempuan dalam keluarga Jadi sangat menarik bahwa yang membuat kerangkaan ini Bukan hanya perempuan tapi siapa saja Laki-laki maupun perempuan bisa Kita akan coba masuk di dalam rumah Yang tadi itu coba dulu saya lihat dulu ya Di dalamnya seperti apa kali Ini rumah ini Inilah rumah-rumah orang Indian dulu ya Di Pautan daerahnya Wow Kocil sekali ininya Nah jadi ada kulit rusa Kalau Anda lihat di atas ada kulit rusa Itu mungkin buat selimut ya Dan ini tempat tidur mereka Jadi mereka masaknya Di dalam situ ada perut tungku Perhatian Tapi tidak besar hanya untuk kehangatan Saya kebayang nih ya Sekarang aja di Amerika Sudah agak modern ini Kita sudah pakai heater di rumah Tapi aja masih dingin Saya kebayang nih kalau musim salju Musim winter disini Hangat gak sih Bisa Gimana mereka cara menghangatkan Saya sepertinya gak survive Kalau hidup di Zaman Pocahontas kayaknya Jadi Kalau mungkin saya hidup di zaman Pocahontas John Smith Bakal kalah Ini adalah perhatian Atau tungku mereka Pada zaman dulu ini Ini memang replikanya Seperti ini guys Jadi memang Yang ditampilkan Di site untuk James Town Setelah umur ini Ini adalah cerita Sejarah Bangsa Amerika Ini sebelum Inggris Men datang kesini Inilah Penduduk Indian Yang sudah lama Meneritap disini Itu adalah Pertugas kita akan Tanya-tanya dengan mereka Tapi sebelumnya Kita melihat dulu Rumah-rumah mereka Ini Ini perhatian mereka Mungkin Saya ingat ini Kayak api unggun Kalau di Pramuka ya Dibikin kayak bundaran-bundaran gini ya Berarti kita ini Api unggun Sudah mengikuti teknologi Orang India dulu ya Ini jadi rumah Ini Apa ini Ini pakaian tradisional mereka juga ya Saya kalau Cium baunya ini Ingat kayak Pengasapan kopra Di Manado nih Baunya kayak begitu guys Anda kalau Orang Manado Yang Nonton film ini Untuk membayangkan Bau-baunya itu Itu kayak bau-bau Apa ya Tanpa fufu Tanpa fufu Pengasapan Kopra Atau kelapa Mirip-mirip Baunya sama Jadi kayak bau-bau Jadi kayak bau-bau Kayu Kayu lah ya guys Ini kayak Bahannya itu kayak Nyaman gitu ya Mungkin teman-teman Guys Ada di Indonesia Nah itu lihat di atas Ada kayak bisa dibuka Ditutup gitu Ventilasinya Sistem ventilasi Waktu dulu tuh Mereka sudah ada Hi there How are you What you get here I'm just been working on making some tools out of the leg of a deer Oh wow So a deer's leg is a good place to start When it comes to making tools What tools they make Well you've got things like needles and awls and chisels and such What You're taking the bone of the deer Cutting it up in small pieces And then sanding it to show Oh my goodness And this is a woman do this Or men also Or Everybody Everybody do If you need the tool yourself You've got to make it yourself You make yourself From the bone of the deer And this is the lifestyle back then Indian Is that right? So this is what the Powhatan would be living like 400 years ago Wow Back then before Englishman come over And even a little after things arrived too Oh okay This is what around 1600 something And that's how they make What they make over there This over here is A drying rack Or tinning rack And what we're doing is We're turning this deer skin into leather Okay So The very first step After you get the skin cut Is to put it up on a frame like this And clean it off Okay We use this to scrape all the hair And the membrane And the epidermis All different layers of skin off of it Using things like oyster shells Or sharp flakes of stone Once we get it cleaned off We're going to take it down from that frame And put it in a solution Made of water in deer's brains Oh Wow Brain is mostly fat That softens up the skin To the point where you can pull it And stretch it And break it apart And keep it in motion While it's drying And once that's done It's going to be smoked And the smoke will help dry it up Preserve it It'll keep the pores From It'll block up the pores And skin To keep it from leaking And once that's finished We go from This Ruffin sniff Rauhide To soft and flexible leather Wow That's a cool technology Back then There's a lot of ways To can leather And this is the outfit Traditional outfit That they're wearing This would be something Worn on special occasions On feasts and festivals And like you'd see Women wearing this kind of Shoulder dresses And single shoulder Mantles But on most days On a regular day You'd see Pauten women Wearing just a frontal apron And that'd be about it Oh There's no tops Nothing on the top Wow But Men would wear something similar And kids would go Without clothing entirely That's freedom back then Right It's a different culture Right Interesting Thank you so much I was really Intrigued with that Making tools With the deer's bone Absolutely And there's more Than just the bone In the legs Right There's also the tendon That can be stripped down And used as thread For sewing them You can use it As a bowstring Or a fishing line Or some type Of small rope Like that You've got the hoof And the skin Around the foot These can be melted down And made into a liquid And that can be used As a glue So from the knee down You've got pretty much This whole leg That could be used For one thing Useful That's not to say You always use every part Right But you've got the options Available Right They don't have Walmart Back then So that's what they use Thank you Very welcome And if you have any other questions At all It's got nothing to do with this At all Just ask We're happy to talk Perfect Thank you so much You're very welcome Pisau Tools It's from Tulang Tulang Rusak Kaki rusak Masya Allah Ini Kehidupan Orang Indian Pada saat Zaman dulu Hi there Hey, how are you? Good, how are you? I'm doing very well What you get's going on here? Currently I'm doing some weaving What is it? Weaving Okay So currently I'm working on weaving a open weave bag So there's two styles of weaving that's really being done There's what we refer to as open weave and closed weave What's the material made from? The material I'm working with currently is a plant known as dogbane Okay It's a member of the milkweed family So currently what I'm working with in its rough stage is this right here Oh wow It is processed to remove the excess outer bark Once you've done that it looks like this Oh my goodness That's very cool And then once you get it to this point you can twist it into cord like this Oh And you can do your weaving Oh And this is male and female doing this too? Yes In Palatine Society you typically see your family working together to provide for your family So husband and wife and kids are all working together Because you know your kids there's no school Yeah So any of the skills that they're learning they have to learn from their mothers, fathers, aunts, uncles, stuff like that Grandparents So all just really depends on That's fair enough Everybody take a part away Yeah Nice Thank you so much Of course, thanks for coming out today Yes I hope you've enjoyed your visit Yes, yes, absolutely Very glad to hear that Jadi ya guys itu tadi merajut ya Itu merajut itu bukan hanya pekerjaan wanita Untuk suku Indian disini Hotan namanya itu Laki-laki dan perempuan juga harus tahu skillnya ini Jadi anak laki-laki itu masih kecil Diajarin oleh ibunya Skill selama untuk survive di rumah Tangga termasuk skill merajut tadi Tadi kita sudah lihat bikin tools dari tulang rusak Nah, nanti sudah sedikit besar Sudah mengingat remaja Nanti dia akan ikut paman atau bapaknya berburu Wah, benar sekali guys ya Inilah kehidupan orang Indian saat dulu Wah Ini gelap sekali disini ya Jadi kalau anda melihat disini Inilah Kayak semacam tenda atau rumah ya Orang India saat dulu Nah, itu tadi yang sedang dirakit Dirakit Dirajut Yang tadi ini Ini nih Ini bisa jadi kayak bag Kalau buat laki-laki dia bawa toolsnya disini Buat perempuan juga untuk panen dan sebagainya Ini disini ya Coba Ini 400 tahun yang lalu guys Bayangin 400 tahun yang lalu nih Teknologi mereka ini adalah tulang Kulit rusak yang menjadi blanket mereka di musim dingin Kemudian disini nih Perapian Jadi ada tungku disini perapian Dan ini adalah alat-alat berburu mereka guys Ingat ini 400 tahun yang lalu ya Wah saya belum lahir guys 400 tahun yang lalu Saya belum lahir Kalau saya lahir Marka video ini Gak mau kerja buat kali ya Nah ini juga ada Ada itu tuh Coba tuh Ini ada Apa nih Burung dibikin kayak Gak tau ini buat kipas kali ya Buat kipas Atau ini buat Kepala Jadi kalau kepala-kepala Yang suka pakai topi-topi Indian tuh ya Aduh coba Ini kayak bau Baunya juga Bau-bau tikar ya Tikar-tikar Di Indonesia banyak tikar-tikar Tikar rajutan seperti ini Baunya seperti itu Dari bawah itu adalah Jadi di bawah ini Tumpukan-tumpukan kayu Di bawah ini sebagai kawi penghangat Saya ingat nih Dulu ya Waktu saya besar Waktu saya grow up Di Bitung Begini nih Tempat kita berkebun Nanti tempat-kebunnya tuh Ada Kayak semacam Tempat beristirahatan Seperti ini modelnya Tapi ingat guys Ini sudah 400 tahun yang lalu Ada di Amerika Ini tempat berburu Alat berburunya Ini sebut untuk menangkap ikan nih Karena belum ada keranjang saat itu ya Dan tali-tali juga dibuat dari Pepohonan Pepohonan Ini tikar-tikarannya Nyamannya Dan ini adalah alat-alat Untuk membantu kehidupan mereka Sehari-hari Ini ada Apa nih Coba lihat tuh Rusak Kepala rusak Dan ini juga Ada Nah ini Ini apa nih Kura-kura ya Kura-kura dibikin Dijadikan untuk sebagai bakul Kalau Bol ya Zaman dulu Untuk menyimpan makanan Menarik sekali guys ya Ini 400 tahun yang lalu Beginilah Peradaban kehidupan manusia Bara Indian Yang ada disini Yang mereka sudah lama Menetap disini Sekitar 16.000 tahun ya Dan Populasinya sekitar 14.000 Jumlah Indian yang tinggal disini Tahun 1607 Jadi tadi kita sudah melihat Potan Indian Village ya Itu village atau Tidak desa-desa Pedesaan Tempat tinggal para Indian Potan Indian Jadi memang Indian ini ada Banyak Apa kita bilang Suku ya Atau Nah ini pada saat Englishmen arrive Disini Tribes Ini tribe potan ini Living di Komunenya seperti ini nih Tadi kan kita sudah lihat Rumah-rumahnya ya Nah ini mereka Hidup bersama disini Kemudian itu tadi Kita lihat tempat Ini Indian house itu Namanya I Hakim Tadi kita sudah Masuk ke I Hakim Tadi itu adalah Rumah-rumah mereka Selanjutnya Kita akan mengintip Bagaimana kehidupan Koloni pertama Di Jamstown Ketika Indius mendatang kesini Mereka memilikan village Itu seperti ini ya Memilikan village ini Bentuknya seperti ini Dan inilah Ini dipagari Tingginya Sangat tinggi Nah ditaruh meriam Disini Di kasih lubang Untuk menyerang Musuh Musuh yang mereka kuatir Itu adalah Dari Spain Kulau musuh Spain itu Sedangannya Di samping dari Indian Selanjutnya Lebih utama Ke spelling Inilah Cara hidup mereka Tadi kita sudah Lihat cara hidup Orang Indian Ini adalah Inggris Male Hidup Disini Jadi ketika mereka datang Jadi kita gak punya lampu Ini pakai lilin Di depan Liliin Kemudian mereka berkebun Di depan rumah Seperti ini Ini 1600 400 tahun Yang lalu guys Nah ini adalah Gereja mereka Mereka juga Bangun gereja Karena memang Kalau anda belajar sejarah Ya Gold Gospel Itu kan salah satu Motto mereka Untuk explorer Melihat Daerah Daerah Atau jajahan baru Jadi mereka juga Ikut membangun gereja Disini Sebagai bagian Dari misi mereka Hi there Nah itulah adalah Pakaian Yang dipakai Mereka saat itu Hi there How are you? Good What's going on here? So this is actually The guard house Oh okay So if you look inside You see a lot of Weapons and armor Wow So we're going to be Storing your guards So people that are here On break for example We're going to be taking off Their armor And just setting it to the side Hi there Jadi guys Inilah guard house Jadi mungkin Disini mereka tempat Menyimpan senjata Senjata Untuk melawan Spain Nah inilah rumah-rumah Yang ditinggali Para pendatang Atau Englishman Ke Virginia Daerah Virginia ini Sebagai informasi Ini yang rumah Sebahkan ini Hanya buat Single man Karena memang Banyak Sebanyak dari Tiga kapal Yang datang ke sini For settlement itu Banyak dari laki-laki Alright guys Ini saat ini Saya ada di village Atau di desa Inilah Suasana desa Pada saat 1600an 1600 sekian 7 sampai Ini Inilah Seperti ini Suasana Atau bentuk Rumah Rumah Englishman Atau orang Yang datang Ke Virginia Untuk sebagai For settlement Nah orang-orang ini Dikirim oleh Virginia Company Kita akan lihat nih Ini kamarnya Seperti apa ya Kalau kalian lihat nih Ini rumah mereka Di dalamnya Seperti ini nih Ini ranjangnya Remember Ingat Ini tahun 1600an ya Ketika pertama kali Mereka datang Ke Virginia Bentuk Rumah Mereka itu Seperti ini nih Ini Bagi itu Buka pintu Langsung tempat tidur Dan ini adalah Replika Perumahan Pada saat 1600 ya Ini mungkin Pakaian Selagam Perang Kalau anda bekerja Sebagai prajurit Saat itu ya Ini Ini tempat makannya Kalau anda berada Di sini Anda bisa Mencium Bau Apa ya I don't know How to say Kayak Baunya itu kayak Bau old gitu Bau tua ya Bau rumah Rumah tua Nah ini Tempat Dapur mereka Untuk makan Jadi Di sini Kayak Fireplace Kalau sekarang ya Ini Kemudian Di sebelah meja Inilah Cara hidup Orang For settlement Waktu 1607 Pertama kali Ke Virginia Atau ke Amerika Dan Mencoba untuk Set up Hidup Di sini Ini tempat Kamer mandi Mereka nih Pada saat Dulu Ya 1600an Gak tau Yang dibuka Apa ditutup Takut saya masuk Kedalam Katanya ada orang Ini buat mandinya Ini kalau anda lihat Kayak di film-film Kalau film-film Yang Dekornya 1600an Gitu ya Nah inilah Model Perumahan mereka Kalau saya Ingat Ini kayaknya Zaman saya kecil Rumah saya begini Dulu deh 際 Dulu Maka Dulu BULL oh guys ini di bahagian saya ini adalah salah satu teknik membuat bowl atau bowl kalau sekarang ini dibuat dari kayu ya dan kalau anda melihat ini adalah pagarnya sangat tinggi sekali ini coba anda lihat saya berdiri di sini ini tinggi sekali pagar ini sengaja dibuat pada tahun 1000 di saat 1607 ini ke atas ya ini dibuat untuk menjaga serangan dari Spain atau tentara Spain yang menarik adalah selain tinggi ini pagarnya juga ada lubang di sini ini ada lubang di sini ya coba saya lihat nah lubangnya mana nih ini ini sengaja dibuat seperti supaya kita bisa menyerang musuh pada saat itu 1600-an ya jadi anda bisa menyerang musuh dari sini tanpa anda harus terkena serangan ini merupakan teknologi menahan berperang atau bertahan pada tahun 1600 ini adalah salah satu village para Englishman yang datang kesini gerejanya pada saat itu ini benchnya kursi-kursi saya ingat kayak film Little House on the Priory ya tapi mungkin ini lebih besar kalau Little House on the Priory itu lebih kecil ya kursinya dan ini adalah rumah yang dibangun tahun 1600-an ketika English Settlement jadi Englishman coming di sini datang di daerah sini mereka membangun rumah dengan teknologi yang sama ketika mereka bangun di England hanya saja ketika mereka berada di sini dengan perbedaan climate atau cuaca ada sedikit modifikasi dari rumah ini karena di England itu agak lebih dingin di sini agak sedikit panas sehingga ada beberapa modifikasi rumah yang baik secara fungsional maupun secara model yang dirubah oleh para pendatang ini atau Englishman ini ya beginilah suasana salah satu village di English Settlement pada tahun 1607 alright guys saya sudah kembali lagi ke depan di eksibisinya Jamstown ini sudah saya jelaskan ke anda mudah-mudahan bermanfaat ya bagaimana settlement pertama di Amerika yang memulai terbentuknya negara Amerika Serikat ini guys oke tetap terus ikuti video-video saya jangan lupa like and subscribe wuhh udah panas men ini saya sudah jadi hitam tadinya waktu sebelum masuk di sini putih gitu kan tapi sudah sekian lama jadi hitam just kidding tapi memang lahirnya sudah hitam guys gak apa-apa yang penting hatinya putih oke tetap ikuti terus video-video saya untuk itu jangan lupa subscribe sama like juga share ya ciao for now Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys ini saya lagi nih Imus dan kali ini saya sedang bertada di Virginia Beach kira-kira beginilah hasilnya jadi sangat mudah sekali untuk membuatnya tinggal kita membeli bahan biskuit dan cari deh buat Tantu Bini di rumah insya Allah oke khusus masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri ini pandangan Bapak seperti apa nih Bapak? saya tentu menyambut gembira ke depan memang kami berharap bukan saja pertemuan seperti ini bisa berlanjut orang-orang yang harus mengembira ke depan yang terjadi khusus masyarakat di Amerika ya jadi bismillah maksudnya ketika menyebabkan ke depan orang-orang semua komunitas wadah itu komunitas Indonesia wadah itu di Indonesia saya berada di Tramation sekarang kita berada di Tramation game area which is the place that when you can play with your friend, family and at the same time you can release the stress by throwing axe you're gonna hold your axe a little bit behind me eee coba enak eee orang-orang eee ikutin terus video kaya eee eee nanti kita akan bikin eee sebala hidup selamat menikmati